Intro Anyang, hai semuanya Selamat datang di program Korea's Fun Fact Program ini adalah program Dimana aku akan menjelaskan ke kalian semua Tentang negara Korea nih Mulai dari kehidupan artis, budaya, makanan Boy band, or girl band Sampai belajar bahasa Korea Yeay, this is my favorite all the time Bersama aku, Melanie Yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan Di beberapa episode sebelumnya Kita udah bahas seputar artis Korea Dan K-pop Idol nih Hari ini aku mau bahas Mengenai beberapa budaya Korea Gimana nih, ada yang bisa terbakar sih Kira-kira aku mau bahas Apa pada segmen ini Yap, di segmen kali ini Aku akan menajak kalian semua Mengenal tradisi Solal Yang merupakan perayaan Imlek Di Korea Selatan yang penuh makna Tahun baru Imlek Atau dikenal sebagai Solal Merupakan salah satu hari penting Di Korea Selatan Yang disambut dirayakan secara meriah Selama tiga hari penuh loh Terhitung dari satu hari sebelum Hari Raya Solal Dan satu hari setelah Solal Seperti hari raya pada umumnya Warga Korea memanfaatkan Tiga hari libur Solal ini Dengan bersilah turahmi Dan berkumpul bersama Sanak saudara Sambil merayakannya Dengan berbagai tradisi unik Khas Korea Selatan Sebelum kita bahas kegiatan Dan tradisi apa aja Yang biasa dilakukan Solal Aku akan kasih cuplikan Dari suasana Solal Di Korea Selatan So, without any further Ini dia cuplikannya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 di korea, ya rebun setelah pesan-pesan berikut ini Melanie masih akan terus memberikan informasi yang menaik korea, don't go anywhere stay tune on korea's fun fact